Huzur, kita berdoa secara rutin agar kondisi dunia menjadi lebih baik atau jangan sampai terjadi peperangan. Huzur, pertanyaan saya adalah apakah kemenangan Islam ini bersyaratkan adanya perangan besar atau perang dunia? Tidak disyaratkan seperti itu, di mana ada tertulis bersyarat. Ya, jika kondisinya tetap seperti ini, Zulat Masyarakat Islam telah menulis bahwa akan terjadi kehancuran di dunia dan jika orang-orang tidak merubah keadaan mereka, ini merupakan takdir yang dapat dirubah. Dengan doa-doa kita. Dan Allah Ta'ala memiliki kekuatan untuk merubah kondisi dunia tanpa menurunkan bencana-bencana yang besar yang secara umum sejarah membuktikan dan kondisi dunia memberitahukan bahwa nampaknya sulit bagi dunia untuk merubah keadaannya. Untuk itu, ada kemungkinan besar terjadinya kehancuran atau terjadi peperangan. Setelah itu, orang-orang akan condong kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, saya katakan pertama-tama perkenalkan diri kita. Namun, dari 42 juta penduduk Kanada, Anda baru mendistribusikan 25 ribu literatur. Dengan itu saja, apa yang ingin Anda informasikan kepada dunia? Beritahukan dunia bahwa kehancuran ini bisa saja datang. Untuk itu, berikanlah perhatian kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan satu sarana untuk selamat. Supaya di kemudian hari, meskipun mereka tidak kembali, kurang-kurangnya timbul kesadaran di dalam diri mereka bahwa sebelum ini ada orang-orang yang menarik perhatian kami akan hal tersebut. Jadi ketika kehancuran terjadi, sebagian orang selamat akan timbul kecenderungan di dalam diri mereka. Lalu mereka datang kepada Anda. Pertama-tama, tugas kita adalah memperkenalkan diri kepada mereka, menyampaikan pesan kepada mereka. Itu perlu dan harus masing-masing Allah Ta'ala pun telah berdoa untuk terhindar dari kehancuran. Bahkan ketika wabah tahun merebak pun beliau berdoa. Beliau berdoa dengan penuh rintihan. Jadi intinya adalah bagaimana agar dunia ruju atau condong kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang kondisi seremikian rupa, sesuatu disyaratkan dengan kehancuran. Namun Allah Ta'ala pun berkuasa untuk merubah kondisi tanpa adanya kehancuran. Untuk itu tugas kita adalah berupaya untuk menyampaikan pesan jemaat kepada mereka. Dan bersamaan dengan itu, panjatkanlah doa-doa agar Allah Ta'ala pun menyelamatkan dunia dari kehancuran ini. Namun jika manusia tidak kembali kepada Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala lah yang akan unggul. Baik huzur.